terima kasih yang mulia atas waktu yang diberikan oleh karena tim penasya dukung bersemangat, izinkan pula kami juga bersemangat untuk supaya berimbang yang mulia terima kasih ahli selamat datang di pengadilan negeri Cirebon yang kedua kali dalam perkara cakata talpun Bapak juga berkenan hadir baik setelah kami melihat mencermati CV yang Bapak serahkan kepada yang mulia adalah terkait mengenai riwayat pekerjaan mohon izin itu karir dan lain sebagainya bahkan terakhir Bapak menjabat sebagai kabar es krim dan sebelumnya juga Alhamdulillah menjadi Kapolda Jawa Barat kan begitu sebelumnya pulang Kapol pulang Kapol baik dari beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh Jem Penasya Dukung jika saya mendengarkan dan mencermati materinya adalah terkait tidak sahnya penangkapan, penahanan, penyitaan bahkan penyidikan yang kami ingin tanyakan kami ingin penegasan untuk menguji tentang tidak sahnya hal tadi mekanisme apa yang harus dilakukan oleh pihak tersangka atau terdakwa kemudian dimana itu dilakukan dasar hukumnya apa mohon kami supaya kami lebih jelas karena tadi kami kurang jelas dasar hukum peradilan kita jelas ya undang-undang nomor 8 81 hukum acara pidana kita nah kalau terkait dengan sah tidaknya penyidikan penangkapan penahanan penyitaan ditambah lagi satu penentuan tersangka itu seperti yang dilakukan untuk pegi yang kemarin di pengadilan itu gugat pra-peradilan intinya sudah ada lembaga yang namanya pra-peradilan seperti itu apakah di pengalian negeri di Serebon juga mempunyai kemenangan untuk menguji pra-peradilan bisa asal ada yang gugat baik siapa yang gugat pra-peradilan bisa semua pengadilan negeri bisa terima kasih Ali pertanyaannya terhadap suatu kasus jika itu sudah dilakukan pra-peradilan sah tidaknya penangkapan penyitaan pendapatan tersangka kemudian perkara itu putusnya ditolak ketika itu ditolak oleh Magisakim apakah perkara tetap lanjut bersedih dan atau seperti apa ini sesuai dengan pengalaman Ali karena memohon maaf pra-peradilan terhadap perkara itu sudah dilakukan apakah bisa dilakukan pra-peradilan dilakukan ketika pra-peradilan ditolak oleh Magis apakah perkara pokok bisa dilanjutkan bisa tetap bisa jalan banding kan oh gitu ya banding selesai bisa lagi kasasi kasasi selesai PK nah PK ini yang sampai sekarang masih debatable bisa sekali bisa dua kali bisa berapa yang mulia kita keberatan terhadap pertanyaan termohon oleh karena yang dimaksudkan oleh termohon tentang pernah mengajukan pra-peradilan waktu tahun 2016 lalu mohon izin yang mulia beri kesempatan kami untuk bertanya karena kami bukan melihat kasus ini yang mulia ketika beliau tadi bertanya kami gak pernah intrusi kami kami ingin nanti punya hal lagi mohon mohon jangan di maksud saya gini Pak kita hanya meluruskan betul kami paham yang mulia ujinkan kami untuk meneruskan yang mulia terima kasih yang mulia terima kasih yang mulia terima kasih yang mulia tadi kami kan menanyakan karena ini berkaitan dengan ahdi yang notabene juga sebagai pernah menjabat sebagai Kapolda saya sudah jawab untuk mempersingkatkan apakah perkara yang sudah di pra-peradilan itu dan pra-peradilan kalah masih bisa diteruskan terus dia sidang kan pra-peradilan bukan berarti pra-peradilan kalah itu tidak ada lanjut lanjut sidang setelah sidang masih dihukum juga bisa juga banding banding masih juga tidak terpenuhi kasasi dan seterusnya sampai dengan PK intinya berarti kami bisa menyimpulkan banderbat ahli lembaga pra-peradilan itu untuk menguji sah tidaknya yang kami sebutkan tadi kan seperti itu baik itu penyidikan maupun penangkapan penerbangan sangat seperti itu iya itu ucap yang bicara baik baik kemudian selanjutnya mohon penjelasan ahli ketika berkas itu suatu perkara ditangani oleh penyidik kepolisian itu kan dinyatakan P21 atau istilahnya lengkap dari segi penyidik sendiri pengertian lengkap itu yang seperti apa sesuai dengan ketentuan perundangan pengertian lengkap apabila sudah ada surat pemberitahuan dari jaksa bahwa perkara sudah lengkap untuk diserahkan perkara tersangka dan barang buktinya baik selesai tugas polri berarti secara secara yuridis fakta penyidikan baik syarat formal maupun syarat material sudah terpenuhi iya menurut penilaian jaksa penuntut karena yang menilaikan jaksa penuntut baik betul berarti jika perkara itu sudah P21 penyidik itu menganggap bahwa penyidikan atau berkas perkara itu sudah memenuhi syarat kan bapak yang menilai betul iya ini ini sebagai pemahaman kami dan masyarakat supaya paham supaya paham ketika jaksa menyatakan suatu perkara itu sudah lengkap dan bisa disidangan baik berikutnya ketika ahli mempunyai penyidik pernahkah ahli menangis suatu perkara yang menggunakan istilah saksi mahkota kenapa ini bisa terjadi suatu perkara katakanlah menarik perhatian tetapi disitu ada istilah saksi mahkota menurut penyidik apakah hal itu bisa dipenarkan pernah beberapa kali melakukan contohnya untuk perkara yang saksinya kurang misalnya kasus apa namanya suatu penganian di tempat tertutup tak ada yang melihat nah tapi berkasnya harus di split tidak dijadikan bersama-sama supaya yang ini bisa jadi saksi disini tentang apakah nilai saksi itu cukup bagus atau bisa diterima berkualitas atau tidak bagi penyidik tergantung penilaian daripada penutur umum nah apakah ini berkualitas atau tidak tergantung wajil sakit terima kasih Ali kemudian sebagaimana diketahui terkait alat bukti adalah diatur dalam 184 kuhang yang ini kami jelaskan apa apa pentingnya visum dan otopsi jika peristiwa pidana itu menyangkut hilangnya nyawa seseorang sangat penting untuk mengetahui untuk memberi petunjuk apa yang telah terjadi terhadap tubuh si korban baik di luar ataupun di dalam nah tetapi yang menafsirkan tentang apakah ini dilakukan penganyayaan kemudian untuk membuktikan siapa penganyayanya misalnya penganyayaan ya atau ini pembunuhan dengan benda tajam itu bukanlah tugas daripada si pembuat pisem pembuat pisem hanya menyatakan bahwa terdapat luka sekian luka sayatan luka benda tumpul memar dan sebagainya ini akibat daripada benturan benda tumpul akibat daripada benda tajam benda tajamnya apa itulah tugas penyidik untuk mencari apakah dalam peristiwa itu ada benda tajam apakah ada persesuaian antara benda tajam itu dengan lukanya apakah ada persesuaian antara benda tumpul dengan terdapat luka di tubuhnya jadi pisem itu tidak berbicara siapa pelakunya itu tugas daripada penyidik terima kasih selanjutnya mohon izin apakah pengalaman ahli selaku penyidik bisakah pisem itu direkayasan katakanlah ada luka-luka patah tulang dan sebagainya padahal patahnya tidak kemudian mohon maaf penyidik dengan surat permintaan ke rumah sakit melakukan pendekatan supaya ditambah-tambah menurut ahli sebagai pengalaman jadi apakah bisa direkayasa hasil bisel tersebut kalau kemungkinan beri cat kemungkinan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin tapi persoalannya apa berani apa tidak sanksinya amat sangat berat baik pada yang mengerjakan maupun bagi yang mau minta yang kami tanyakan ketika oh enggak pernah ahli pernah enggak pernah begitu kita kirim bisem kita jelaskan kami kirim seorang jenazah nama ini ini ditemukan di sana dan sekian mohon dibuatkan bisem luar atau bisem dalam atau otopsi sekalian baik selanjutnya apa pentingnya rekonstruksi terhadap suatu perkara yang menarik perhatian bagi penyidi untuk membantu penutup umum dalam proses persidangan dalam penghutian perkaranya sangat penting karena dari situlah kita bisa memberikan gambaran tentang peristiwa yang terjadi termasuk peran si pelaku peran orang yang kita tunjuk sebagai pelakuan perannya ini 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 nah penting itu tanpa itu kita gak bisa dapat gambaran jadi kami tegaskan terhadap perkara yang sifatnya pembunuhan atau berencana pasti ada rekonstruksi pasti ada dan harus itu terus dihadiri oleh siapa saja biasanya di lapangan pertama penyidik wajib baik nah kalau mau diundang hadir jaksa baik yang tadi kan sudah ada yang calon jaksa penutupnya kan sudah ada selain itu siapa lagi kemudian para pelaku baik selain itu pelaku penasihat hukumnya penasihat hukum juga hadir iya supaya fair persoalannya apakah pelaku ini memperankan apa yang disangkakan pada dia baik kalau dia tidak memperankan misalnya peran ini diganti orang lain padahal pelakunya ada mengapa diganti orang lain oh karena dia tidak mau mengapa dia tidak mau karena dia merasa tidak melakukan ini yang jadi persoalan berikutnya Ali dalam satu perkara rekonstruksi ternyata di dalam berita acara TKP dan lain sebagainya yang dihadirkan adalah bukan pelaku utama tapi menggunakan peran pengganti peran pengganti apakah itu pernah dialami oleh Ali ketika selaku penyidik tidak harus pelakunya pernah karena mati pelakunya ada pelaku yang mati misalnya saling kroyok terjadi pembunuhan apa menanya berantem menilauan ini yang ini sisa satu yang ini yang sisa satu ini diperankan orang lain kalau itu masih hidup apakah bisa digantikan peran pelaku kalau dia kalau dia tidak melakukan rekonstruksi ini pertanyaan apa dia pelakunya pertanyaan kami ketika bapak menjadi penyidik pernah tidak itu sebetulnya para tersangat itu masih ada tapi fakta di lapangan itu pakai peran pengganti tidak pernah karena aneh orangnya ada jadi kalau begitu caranya dibuat berita acara untuk adegan lempar-lemparan disitu para pelaku tidak mau melakukan dengan alasan apa bahwa dia merasa tidak melakukan baik sebabnya kalau diganti dengan orang lain orang lain yang melempar disoting lagi dibuat gambaran maka si penyidik telah merekayasa suatu peristiwa selanjutnya Ali ketika perkara itu sudah katakanlah sudah putusan PN dikuatkan banding kemudian di tingkat kasasi pun sama telah terbukti serasa dan meyakinkan dan seterusnya pertanyaan kami mohon penegasan kembali kami tadi kurang tegas bolehkah para pedawah ini melakukan upaya hukum banding kasasi dan lainnya boleh undang-undang kita memberikan kesempatan karena pada tingkat yang ditangani oleh manusia tidak menutup kemungkinan terjadi kehilapan boleh boleh baik kalau terkait PK seperti apa ya boleh boleh baik karena di PK itu dipersyaratkan ada tiga nopong putusan yang bertentangan atau kelalayanan nah sepanjang tiga syarat ini ada salah satu diantaranya salah dua atau salah tiga why not ahli kami tertarik tadi kenapa PK dan itu boleh karena ahli tadi menyebutkan ada tiga kriteria yang bisa dilakukan proses sidang yaitu terkait novum kemudian sebentar sebentar kan seperti ini ya sebentar saya sudah paham ya ya tadi sudah sebentar saya mau berbicara dulu mohon tenang ya tadi kan saya sudah tanyakan di depan ahli ini akan menerangkan supporter hal apa kan sudah dijawab sama ahli ini penyidikan mengutarakan sesuai dengan keahlian dia yaitu tentang penyidikan penyidikan dan seterusnya yang mulia bukannya saya mau membatasi hak bertanya yang saudara miliki cuma itu mohon ditanyakan sesuai dengan keahliannya pak yang mulia mohon izin pertanyaan saya tadi berkaitan dengan keahlian penyidikan bahwa kemudian kami tadi menanyakan masalah PK ahli bisa menjawab bahwa novum kemudian yang saling bertentangan seperti itu cukup saya sudah sudah cukup dengan ahli seperti itu yang mulia mungkin kami untuk mengembangkan pertanyaan mengenai PK dia gak mempunyai keahlian pak mohon diganti pertanyaannya pak paling tidak silahkan pak dilanjut paling tidak tujuan PK pak itu aja kami yang kami tertegas ya gak apa-apa ini majelis yang terhormat bahwa nanti kami akan mengajukan ahli pidana disitulah kita akan tanyakan kami juga tidak mengetik yang mulia mengoreng tadi dan mohon izin tidak perlu kami komentari karena yang mulia mengatasi sidangan ini terima kasih yang mulia ya mohon silahkan untuk ditanyakan selanjutnya kami keberatan dijawab oleh ahli penyidikan yang mulia pertanyaan itu silahkan ditanyakan yang selanjutnya pak iya itu hak sodara gak apa-apa yang penting yang mulia kami disinikan seputar yang mulia disinikan untuk meneruskan pertanyaan lagi menanyakan seputar menanyakan kepada ahli masih disinikan silahkan pak silahkan tapi tentang pengetahuan dia aja pak ya kami hanya berkaitan dengan keahlian yang bersangkutan yang mulia itu silahkan pak kalau ada pertanyaan silahkan kalau tidak ada lagi kita berikan kesempatan kepada para pemohon untuk mengajukan pertanyaan cukup masih ada dari rekan yang lain biar teman kami yang meneruskan yang mulia tolong kasih kesempatan ya silahkan pak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan terima kasih yang saya hormati ahli susnoduwaji pak selamat datang pak ya terima kasih mungkin saya melanjutkan sedikit karena sudah jam makan siang tadi ya pak ya saya akan bertanya tadi teman-teman penasihat hukum juga bertanya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran itu bapak menyatakan bisa beberapa di kepolisian sendiri sudah ada yang mengawasi mulai dari wasidik propam irwasum kompolnas dan lain-lain ya pak nah pertanyaan kami ketika dalam penyidikan itu ada penyiksaan yang disampaikan teman-teman penasihat hukum tadi ya apakah hal itu kalau menurut sebagai ahli penyidikan dan penyelidik itu saluran yang tepat untuk menguji dalam suatu kasus ya tidak terlepas dari kasus ini entah kasusnya yang mana ya nah itu mengujinya apakah dilaporkan ke saluran-saluran tadi pra-peradilan atau di PK Pak Ijin jelas bahwa kalau memang ada dugaan bukan terjadi kalau terjadi itu sudah terjadi pertama agak sakit nanti tinggal lurus ke sini aja pertama melaporkan kepada aparat yang berwenang dalam hal ini kepada kepolisian karena tugas penyiksaan dan sebagainya itu tugasnya kepolisian yang kedua kepolisian tentunya akan menyalurkan laporan itu kepada propam kalau terkait internal kepada inspekturat pengawasan umum dan kepada wasdik pengawas penyidik mereka lah yang memproses untuk membuktikan apa betul terjadi itu nah tadi terkait dengan PK apakah bisa dibawa ke PK ya bisa saja itu keunangannya daripada apa namanya tidak dibatasi kan mereka silahkan dia sampaikan itu tentang menilai apakah betul telah terjadi hal itu majelis hakim punya standar tersendiri untuk membuktikan itu itu tentunya untuk menguji apakah keterangan yang diberikan oleh para tersangka di polisi apakah keterangan yang diberikan oleh saksi itu didapat secara benar atau didapat secara tidak benar baik terima kasih Ali atas penjelasannya nah kemudian yang saya mau tanyakan berlanjut tadi ketika sudah dilaporkan akhirnya di proses propam tadi ya Pak nah apakah bukti-bukti itu yang disampaikan sama dengan pembuktian dalam KUHAP atau seperti apa Pak ya kasus pembuktiannya kan sama dengan pidana biasa pidana biasa hanya pelakunya oleh aparat misalnya telah terjadi penganiayaan atau penyiksaan nah tentunya siapa apalah buktinya keterangan saksi saksi siapa saksi korban saksi korbannya kebetulan jadi terpidana nah itu penyidik yang manggilnya atau ada saksi lain berupa foto atau berupa saksi teman kamar di dalam sel dan sebagainya sama saja pembuktiannya dengan pidana biasa baik terima kasih kemudian hasil dari pembuktian itu Pak apakah dia hasilnya misalnya melanggar etik atau melanggar pidana atau seperti apa hasilnya Pak kalau terbukti melanggar pidana jelas dia melanggar etik ya terjadi dua sanksi yang diberikan sanksi etik bisa berupa sanksi administratif penurunan pangkat tidak mengikuti pendidikan sampai dengan pemecapan tapi bukan berarti sanksi etik itu diberikan menghilangkan sanksi pidana sanksi pidana tidak bisa dihilangkan oleh kode etik terima kasih kemudian pertanyaan lanjutan saya berkaitan dengan SCI tadi yang sudah saudara jelaskan scientific crime investigation bahwa semua penyidik ya penyelidik itu termasuk jarak laksa dan lain-lain harus mengedepankan SCI karena lebih berharga daripada seribu saksi dan lain-lain nah kemudian yang saya mau tanyakan ketika pembuktian itu dibalikan kepada seorang pemohon apakah mereka juga harus memenuhi scientific ya kalau artinya menghadirkan alat bukti ya kalau memang pemohon punya alat bukti scientific tidak salah dia hadirkan itu nah sekarang apakah alat bukti scientific yang dihadirkan oleh pemohon itu mempunyai kekuatan atau fakta hukum kekuatan hukum pembuktian apa tidak itu majelis lah yang akan memutus baik berarti semua ya semua harus menggunakan scientific karena penyidik juga mungkin waktu itu memiliki keterbatasan penyelidik jaksa terkait dengan scientific yang menilai tetap kembali kepada hakim terima kasih atas penjelasannya ahli dilanjutkan rekan saya ijin melanjutkan ya ahli ya saya ingin diterangkan terkait prosedur penarikan perkara dari tingkat penyidikan kepolisian resor daerah kemudian diambil alih oleh polda ini apakah ada kualifikasinya atau seperti apa ada satu untuk perkara yang berat ya pengertian berat itu bukan berat dengan ancaman hukumannya yaitu menarik perhatian masyarakat banyak maka polda membuat surat kepada polres setempat kemudian menarik perkara itu nah setelah perkara itu ditarik selesai perkara itu disidik baru diberikan kepada counterpartnya dalam hal ini adalah kejasaan tinggi setempat oleh kejasaan tinggi setempat lah disalurkan kemana restiksi perkara itu akan disidangkan baik selanjutnya terkait perkenaan perkara dari tingkat kepolisian resort daerah yang kemudian ditarik oleh pihak polda apakah pelapor ya pelapor yang sudah melaporkan perkaranya di tingkat pores itu harus membuat laporan polisi baru di tingkat polda atau seperti apa ya dia kan sudah melaporkan di kesatuan asal laporan polisi inilah yang ditarik oleh polda untuk dasar penyidikan jadi jadi berdasarkan dari laporan polisi yang di tingkat pores tadi tidak perlu membuat laporan baik 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 masih ada tambahan silahkan cukup yang masih ada pertanyaan silahkan ya mulia boleh kami tanggapi tanggapan dari para maksudnya kami memberikan pandangan kami hanya memberikan pertanyaan yang tadi meluruskan yang tadi yang ditanyakan termohon supaya kita clear kami punya apa namanya bahwa yang ditanyakan oleh termohon tadi terkait dengan praperadilan dapat kami jelaskan tahun 2016 yang lalu memang para pemohon mengajukan praperadilan tetapi tidak pernah diputus praperadilannya oleh karena praperadilan itu ketika berlangsung sudah dihentikan karena apa namanya pokok perkara sudah disidangkan jadi apa yang disampaikan pertanyaan tadi kenapa kami keberatan adalah peradilan belum pernah sekali lagi belum pernah menguji apa yang disampaikan itu sebabnya kami menempuh jalur PK makasih tolong penonton ya satu pertanyaan majelis satu pertanyaan sebentar itu kalau menurut dari tim penasihat hukum pemohon bahwa peradilannya belum pernah diputus karena sudah masuk pokok perkaranya akan menengkapi seperti apa oh iya di depan dulu silahkan yang mulia terkait semua hal termasuk monijin yang kami tanyakan ahli sebenarnya ketika kita mencermati putusan pengadilan negeri Cerebon putusan pengadilan tinggi bandung dan putusan makam agung republik indonesia terhadap perkara aku semua sudah cukup dipertimbangkan dan oleh karena itu kami tetap dengan tanggapan kami terima kasih yang mulia baik silahkan bagi para pihak kami menyampaikan di sini silahkan untuk membuktikannya kami tidak membatasi silahkan saudara buktikan permohonan saudara saudara buktikan jawaban saudara berkas ini akan kami kirim ke mahkamah agung nanti majelis mahkamah agung PK itu yang akan menentukan dikabulkan apa tidaknya PK para pemohon ini bukan kami di sini pak itu yang harus dipahami saya enggak kami di sini berarti tidak membatasi apa-apa untuk baik dari tim penasihat hukum maupun dari termohon untuk membuktikan dari permohonannya dari jawaban silahkan ya sepanjang itu kelelokan ya kalau dekat kelelokan kami akan kami ya baik Bapak ahli ada yang boleh disampaikan lagi satu pertanyaan aja majelis oh mas jadah terakhir Pak ya yang sudah ditanyakan jangan ditanyakan ya kami hanya ingin meminta pandangan atau pendapat ahli sehubungan dengan tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah rekan-rekan kami pertanyaakan terhadap proses penyidikan ini yang dianggap tidak benar dari mulai penangkapan kemudian setelah penangkapan terjadi pelaporan setelah pelaporan kemudian terjadi pemeriksaan saksi dari pemeriksaan saksi langsung kepada pemeriksaan tersangka dalam waktu relatif singkat dan hal ini kemudian perkara ini kemudian diambil dan kemudian diterima oleh jaksa penuntut umum dan kemudian dinyatakan lengkap apa pandangan ahli terima kasih pandangan terhadap diterimanya berkas ini kalau 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 prosesnya tadi sudah saya tanggapi ya sudah saya jawab tadi dipotong penyidikan ini ada penyiksaan sudah ya saudara silahkan saudara ahli mau menjawab boleh menjawabnya juga silahkan karena saudara sudah terangkan sudah saya jelaskan semua sampai saya tadi hampir pingsan cukup ya baik sudah cukup tanggapan ada pertanyaan gak dari para pemohon kepada ahli ini ada cukup siapa namanya pak cukup oke terima kasih cukup yang mulia cukup ya para pemohon gak ada tanggapan dari terhadap ahli ini ya bapak ada yang mau disampaikan lagi pak cukup ya terima kasih pak atas keterangannya pendapatnya ya kehadirannya saya ucapkan Majelis Hakim pengadilan kecerpon mengucapkan terima kasih ya sudah bisa mendengarkan doang sidang pak kami sampai karai sudah selesai silahkan pak terima kasih pak ya pak silahkan belakang belakang iya Selamat menikmati.